Intro Hai guys, welcome back to my channel Dengan aku, Estuin Di video kali ini Aku akan membuat Tutorial Membuat seserahan baju piduk Nah, untuk kalian Yang penasaran, stay tune terus ya Intro Oke guys, jadi Video pertama kali ini Mengenai hantaran atau seserahan Pernikahan, aku akan Membuat dari baju Tidur ya guys, yang Dibentuk-bentuk gitu guys Nah, langsung aja kita simak aja Tutorialnya, yuk! Alat dan bahannya disimak ya 1 setel baju tidur Atas bawah, kertas karton Atau concord warna apa aja Yang sudah kalian gulung Gunting Ini bekas kalender Atau kertas yang agak tebel Dibentuk kelopak Pita Jarum pentul Dan juga karet Atau karet Jepang Lanjut ke cara buatnya Rangkah Pertamanya Yang Bagian celana Nah, ini bagian karetnya gitu Kan biasanya di tengahnya itu Ada Apa kayak Tali karetnya gitu Nah, ini Ditaruh di bagian dalamnya gitu Terus digulung Dari ujung celananya Sampai Membentuk seperti ini Sampai gulungannya itu habis Kemudian dikencangin Dan di Ikat Pakai karet Atau karet Jepang Terus dirapihkan lagi Bagian Atas dan bawahnya gitu Nah, kemudian Ambil Kertas Yang agak tebel tadi Yang sudah digunting Membentuk kelopak bunga Itu dimasukkan Kedalam Dari bawah kaki Si celananya itu ya Nah Yang bagian Itu kan kelopaknya Bentuknya Kayak Yang di bawah itu Rata Data Nggak lancip gitu ya guys Nah, itu untuk di bagian yang Mempel Ke Apa ya Tengahnya bunga Tengahnya bunga Mempel Ke bagian tengahnya bunga Nah Sampai Berbentuk Seperti ini Terus Bisa di Ikat Dikencangin lagi Nah Kayak gini Nah Kelopak bunga Itu kan Bentuknya Ganjil Gitu ya guys Jumlahnya Sorry Jumlahnya Tukan Ganjil Jadi Ini Ada Lima Aku Pakainya Nah Terus Kalian Satu Sudah jadi Kayak tadi Kayak gitu Terus Kalian Bikin lagi Sampai ke Lima-limanya Caranya pun sama Dimasukkan dari Ke bawah Kaki Dari tempat Kaki Yang di bawah itu Terus Di ikat lagi Sampai ke Lima-limanya Gitu ya guys Cuma Dirapih-rapihin Kayak gitu aja Nah Dimasukkan dari Bawah Empat Kaki Itu Nih Sudah Tiga Kelopak Nah Ini Setelah Lima-limanya Udah Di Udah Dimasukkan Kayak tadi Itu ya guys Nih Tinggal dirapih-rapihin Ke lima kelopaknya Itu Sama karet-karet Yang di bawahnya Nah Jadinya Kayak gini Membentuk Bunga Gitu Nah Yang Celana Setelan Celana Udah Dipinggirin dulu Nah Ini yang Bagian Bajunya Ini Dilipet Seperti biasa Ngelipet Baju Kayak gitu Guys Kerahnya Dilipet Seperti biasa aja Pokoknya Ngelipet Baju Ini cara Simple banget Sama Kanan Kirinya Dilipet Kayak Ngelipet Baju Biasa Baju Atasan Terus Dari bawah Ke atas Dilipet Lagi Nah Dilipet Jadi dua Lagi Tapi Itu Di tengahnya Dimasukin Karton Yang tadi Udah Dibentuk Bulet Bonjong Tadi Itu Dari Kertas Karton Atau Kertas Konkor Jadi Supaya Kayak Menggembung Gitu Si Bajunya Terus Pentulin Bisa Juga Di bawah Kerahnya Itu Ya guys Agak Kedalam Di bawah Kerah Jadi Biar Enggak Kelihatan Jarum Kumpulnya Nah Setelah Menggembung Kayak Gini Kayak Bentuk Krol Kayak Gitu Di Tengahnya Aku Mau Kasihin Pita Di Ikatin Pita Pita Renda Gitu Supaya Sebagai Pemanis Aja Nah Ini Tray Tray Serah 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 Karena Temanya Rustic Jadi Aku Tray Itu Pakai Yang modelnya Kayak gini Ya guys Rustic Pakai Kain Goni Terus Si Baju Atasannya Tadi Yang Bentuk Kayak Gulungan Dan Si Bunganya Dari Celana Tidur Tadi Ditata Di Atas Lampan Atau Tray Serah Serah Kayak Gini Dirapihkan Aja Terus Supaya Tambah Rapih Bisa Kalian Jalung Pentulin Ditusukin Ke Si Tray Itu Aku Pakai Styrofoam Bawahnya Terus Tinggal Dekor Aja Taruh In Bunga 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 Temanya Rustic Jadi Bunga Bunga Kering Asli Bunga Asli Kering Gitu Pakainya Guys Jadinya Kering Mobil Kayak Gini Nah Ini Setelah Ditutup Dengan Tutup Si Serah Serahan Tutup Kayak Gitu Aja Bikin Semoga Videonya Bermanfaat Terima kasih Nah Sekian Dulu Tutorialnya Guys Gampang Kan Membuat Hantaran Atau Seserahan Dari Baju Tidurnya Semoga Videonya Bermanfaat Dan Bisa Diperhatikan Juga Untuk Kalian Atau Untuk Kalian Calon Calon Pengantin Yang Ingin Membuat Seserahannya Itu Buat Sendiri Gitu Misalnya Guys Sekian Dulu Video Aku Kali Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Supaya Insyaallah Channel Aku Bisa Terus Berkembang Dan Akunya Juga Bisa Terus Semangat Untuk Berkarya Membuat Video-video Yang Bermanfaat Dan Juga Jangan Lupa Klik Tombol Lonceng Supaya Kalian Gak Ketinggalan Informasi Terbaru Dari Video-video Aku Sekian Sekian Video Video Aku Kali Ini Guys Thank You Bye Bye Terima 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 kasih telah menonton!